Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan saya Ibu Ayu Laili Komaria di mata pelajaran OTK Sarana dan Prasarana kelas 12 Tolong kalian simak baik-baik materi yang saya sampaikan Dan jika ada tambahan catatan, kalian bisa menambahkan di dalam di catatan ataupun di LAS Hari ini kita akan melanjutkan materi Tetapi masih dalam KD yang sama yaitu KD 3.12 Menerapkan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana Untuk materi penerimaan dan penyimpanan sudah dibahas di pertemuan sebelumnya Untuk materi hari ini Saya akan membahas tentang penyaluran sarana dan prasarana Tujuan pembelajaran di KD 3.12 Siswa dapat Yang pertama, menjelaskan definisi penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana-prasarana kantor dengan benar Yang kedua, siswa dapat menguraikan tujuan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana-prasarana kantor dengan benar Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi administrasi penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana kantor dengan benar Yang keempat, siswa dapat menerapkan administrasi penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana kantor dengan benar Yang keempat, siswa dapat merancang penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana kantor dengan benar Yang keenam, siswa dapat melakukan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana kantor dengan benar Nah, kita akan mempelajari apa sih penyaluran barang itu Penyaluran barang hampir sama dengan distribusi Nah, bahasa Inggrisnya penyaluran itu distribution Nah, penyaluran barang itu sendiri merupakan kegiatan pengelolaan logistik Atau proses arus barang atau jasa yang berkaitan dengan pembagian dan penyampaian kepada unit organisasi Untuk pengertian yang kedua Penyaluran barang merupakan pemindahan barang ke unit kerja untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan selai dengan keperluannya Dengan tetap memperhatikan jenis barang, jumlahnya, dan tempatnya Nah, untuk pengertian yang pertama ini biasanya berkaitan dengan pemasok atau distributor Nah, untuk pengertian yang pertama itu Distributor selaku yang bagian pengiriman barang itu mengirimkan kepada si unit organisasi atau perusahaan yang ingin memesan Nah, sedangkan untuk pengertian yang kedua ini ketika barang itu sudah sampai di sebuah unit organisasi atau perusahaan Kemudian dibagikan kepada unit kerja atau departemen tiap-tiap bagian yang memerlukan barang Misalnya di bagian keuangan memerlukan kertas HVS Misalnya di bagian administrasi memerlukan stapler, stapler, gunting misalnya Selanjutnya kita akan mempelajari tentang distribusi Distribusi Terdiri dari ini ya, ada dua pengertian Pengertian yang pertama, distribusi merupakan pembagian pengiriman barang-barang kepada orang bangunnya atau ke beberapa Yang kedua, distribusi merupakan proses penyaluran barang dari penyimpanan Sementara kemudian direalisasikan ke pengguna barang di bagian-bagian yang memanfaatkan sarana dan prasarana kontor Jadi penyaluran dan distribusi itu sama saja, hanya berbeda bahasa Kalau penyaluran itu dari bahasa Indonesia, kalau distribusi itu serapan dari, kata serapan dari bahasa asing Nah ini ada gambar bagaimana saluran distribusi itu Yang pertama kan ini dari pabriknya Nah, pabrik merupakan tempat pembuatan Proses pembuatan barangnya Kemudian disalukan menggunakan truk Atau menggunakan alat transportasi darat Kemudian didistribusikan ke toko yang membutuhkan Ataupun bisa saja perusahaan yang membutuhkan Selanjutnya, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penyaluran sarana dan prasarana atau barang Pertama, dengan memperhatikan ketepatan barang yang disampaikan baik jumlahnya maupun jenisnya Nah, jadi sebelum disalurkan atau dikirim itu dilihat dulu, dicek dulu di surat pengantarnya, di formnya Apakah sesuai tidak dengan jumlah yang dipesan maupun jenisnya Jangan sampai ketika disalurkan atau dikirim itu tidak sama Nah, kalau tidak sama, otomatis kan yang menerima itu melakukan komplain Kalau ada komplain berarti kan kualitas atau pelayanannya itu kurang Sehingga bisa ditingkatkan jika ada komplain Yang kedua, ini harus tepat sasaran Jadi, misalnya yang pesan ini adalah perusahaan PTX Ya harus sampai ke PTX itu Jangan sampai itu Barangnya itu sampai ke tempat yang lain Nah, sehingga PTX itu komplain kenapa barang itu tidak sampai-sampai Selanjutnya, ketepatan kondisi barang yang disalurkan Jadi, kondisi barang yang disalurkan atau yang dikirim itu harus Dalam kondisi yang baik, yang tidak cacat ataupun lecet Apalagi kalau barang elektronik ya Barang elektronik harus disimpan dengan keadaan yang baik Disimpan di dalam kardus, diberi bubble wrap misalnya Jadi, sebelum dikirimkan itu di cek Khususnya barang-barang elektronik yang Atau barang pecah belah Sehingga ketika proses pengiriman tidak terjadi Terusakan Selanjutnya, bagaimana sih fungsi penyaluran sarana dan prasarana itu? Fungsi itu seperti halnya dengan kegunaannya ya Fungsinya yang pertama ini Menjembatani antara produsen dan konsumen Nah, produsen itu kan selaku sih penghasil atau pembuat Nah, konsumen itu pemakai atau pengguna Yang kedua Saluran distribusi memberikan fungsi tambahan atas fungsi pemahasaran Yang ketiga Saluran distribusi ikut serta dalam penetapan harga Yang keempat Saluran distribusi aktif dalam kegiatan promosi atau pemahasaran Yang kelima Konsumen dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan Saluran distribusi dapat menurunkan dana dan biaya Selanjutnya, saluran distribusi sebagai komunikator antara produsen dan konsumen Yang terakhir Saluran distribusi memberi jaminan atas barang atau jasa kepada konsumen Selanjutnya Tujuan penyaluran sarana dan prasarna Tujuannya apa sih yang pertama Yang pertama ini ya Untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen Sesuai barang yang dipesan Yang kedua Mempercepat sampainya hasil produksi Jadi ketika ada yang memesan Harus dipertimbangkan dan diperhitungkan Sampainya Waktunya Waktu pengiriman Transportasinya menggunakan apa Jadi sebelum diirim Mata disalukan itu harus Dipikirkan yang matang Baik dari waktu Transportasinya Kondisi barangnya Nah seperti itu Jadi harus benar-benar siap Sebelum barang itu dikirim Atau disalukan Yang ketiga Tercapainya pemerataan produksi Yang keempat Menjaga kontinuitas produksi Jadi Yang kelima Meningkatkan kualitas Atau mutu Dan kuantitas Atau jumlah produksi Yang terakhir Meningkatkan nilai guna Barang dan jasa Selanjutnya Asas penyaluran Ada asas kealian Jadi Dalam hal penyaluran Sarana dan prasarana Itu Pegawai harus memiliki Yang namanya Kompetensi Dan teknik Operasi yang Bagus dan baik pula Jadi jangan sampai Memperkerjakan Orang-orang Atau pegawai Yang tidak ahli Di bidangnya Jangan sampai seperti itu Kalau memperkerjakan Orang yang tidak ahli Di bidangnya Otomatis Tidak akan berjalan Dengan lancar Asas yang kedua Yaitu Asas Kreativitas Jadi Pegawai Tersebut Memiliki Kreativitas yang tinggi Dan Mampu Memberikan Alternatif Jika ada Masalah Dan memberikan Solusi Atas kegiatan Yang telah Dilakukan Yang ketiga Harus benar-benar Teliti Teliti dalam Mengecek Jumlah barangnya Jenis barangnya Kondisi barangnya Jadi jangan sampai ketika Dikirimkan itu Terjadi Perusahaan Jadi Sebelumnya itu harus Teliti dulu Apakah benar sih Barang yang dikirimkan itu Sesuai dengan dokumen Pemesalahan Selanjutnya Ini Memperhatikan Asas Ketertiban Dan Kedisiplinan Jadi harus Tepat waktu Dalam Pengiriman Sesuai dengan Aturan Yang telah Ditekan Perusahaan Sehingga Konsumen Atau Pengguna Itu tidak Ecewa Atas Pelayanan Kita Selanjutnya Ini Dengan Memperhatikan Kualitas Pelayanan Jadi Dari Hari Kehari Dari bulan Ke bulan Harus Bagus Kualitasnya Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Konsumen Sehingga Konsumen Itu dapat Kembali Lagi Untuk Memesan Barang Di Pabrik Atau Penghasil Barang Tersebut Selanjutnya Ini Harus Memperhatikan Asas Kesempurnaan Kesempurnaan Wata Jadi Seseorang Yang Bekerja Di bidang Tersebut Harus Memiliki Wata Karakter Yang Jujur Yang Baik Yang Sopan Dan Bertanggung jawab Terhadap Apa Yang Dikerjakan Selanjutnya Memiliki Asas Efektivitas Memiliki Orientasi Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Ditetapkan Oleh Perusahaan Yang Terakhir Memiliki Asas Efisiensi Meminimal Atau Meminimalisir Dana Yang Berlebihan Jadi Dana Jadi Dana Untuk Proses Penyaluran Itu Harus Diminimkan Jadi Jangan Sampai Dalam Proses Pengiriman Barang Itu Menghabiskan Banyak Biaya Harus Diminimalkan Misalnya Distributor Ini Mengirim Barang Ini Jadi Dipikirkan Kembali Apakah Menggunakan Jalur Laut Atau Lewat Udara Atau Lewat Dara Dipikirkan Dalam Proses Distribusinya Itu Dan Ini Juga Memperhatikan Waktu Pengiriman Jadi Jangan Sampai Ketika Mengirimkan Barang Itu Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Di awalnya Jadi Harus Diperkirakan Dulu Barang Sejumlah Sekian Itu Sampai Dalam Waktu Yang Kapan Atau Misalnya Dikirimkan Ke Beda Kota Diperkirakan Kalau Beda Kota Itu Berapa Hari Sampainya Jadi Harus Jelas Diawas Sehingga Konsumen Atau Pengguna Itu Tidak Menunggu Atau Tidak Bertanya Tanya Selanjutnya Bagaimana Tugas Tugas Anggota Penyaluran Saat Keras Dipikirkan Menggunakan Transportasi Melalui Jalur Apa Pembiayaan Yaitu Meminta Dan Menyebarkan Dana Untuk Menutupi Biaya Dari Saluran Pemasaran Yang Terakhir Pengambilan Risiko Jadi Seorang Anggota Itu Harus Mampu Dan Sebelumnya Itu Memperkirakan Risiko Dari Kegiatan Penyaluran Jadi Sebelumnya Itu Sudah Memperkirakan Risiko Yang Terjadi Ketika Menyalurkan Barang A Misalnya Jadi Kalau Sudah Memperkirakan Risiko Ketika Ada Risiko Atau Masalah Yang Terjadi Petugas Atau Pegah Tersebut Itu Sudah Memiliki Solusi Untuk Meminimalisir Bahkan Untuk Mengurangi Risiko Yang Terjadi Nah Selanjutnya Ini Ada Moda Transportasi Dalam Penyaluran Sarana Dan Prasarana Untuk Menyalurkan Barang Ada Transportasi Darat Transportasi Darat Itu Bisa Menggunakan Truk Atau Kereta Api Truk Truk Adalah Alat Angkut Darat Yang Paling Cepat Menuju Target Efektif Efisien Dan Fleksibel Kapanpun Nah Ada Dua Jenis Truk Yaitu Truk Pemuatan Berat Dan Truk Pemuatan Ringan Selanjutnya Ke Transportasi Darat Menggunakan Kereta Api Biasanya Kalau Kereta Api Menggunakan Jenis Kereta Api Kargo Kereta Api Barang Nah Kereta Api Adalah Moda Transportasi Darat Yang Memiliki Jalur Khusus Dalam Pengangkutannya Karena Kereta Api Tidak Ada Roda Jadikan Lewatnya Melalui Rel Nah Kereta Api Berhenti Dari Stasiun Ke Stasiun Sehingga Dapat Melayani Angkutan Dari Titik Ke Titik Tertentu Nah Selanjutnya Ada Transportasi Udara Dan Transportasi Air Untuk Transportasi Udara Ini Biasanya Menggunakan Apa Menggunakan Pesawat Terbang Transportasi Udara Itu Mempunyai Karakteristik Kecepatan Yang Tinggi Dan Dapat Melakukan Penerobosan Atau Penebusan Sampai Keseluruh Wilayah Yang Tidak Bisa Dijangkau Oleh Moda Transportasi Yang Lain Itu Kelebihan Dari Transportasi Udara Cepat Yang Kedua Transportasi Air Nah Ini Ada Beberapa Jenis Transportasi Air Yang Pertama Ada Perairan Dalam Pulau Misalnya Sungai Kanal Danau Yang Kedua Perairan Antara Samudera Menggunakan Kapal Yang Besar Yang Ketiga Perairan Internasional Menggunakan Kapal Yang Besar Alat Perairan Dalam Pulau Bisa Menggunakan Kapal Yang Besar Atau Kapal Yang Sedang Nah Ini Selanjutnya Proses Penyaluran Sarana Dan Prasarana Ini Dibatikan Dari Tiga Yang Pertama Penyusunan Alokasi Untuk Penyusunan Alokasi Dengan Memperhatikan Ini Bagaimana Penerimaan Selanjutnya Penyerahan Barang Jenis Barang Jumlah Barang Atau Kuantitas Yang Terakhir Kegunaan Atau Keperluan Barang Selanjutnya Dari Segi Penerimaan Pengiriman Barang Yaitu Memperhatikan Cara Pengirimannya Pengamasannya Bagaimana Pemuatannya Dengan Cara Apa Pengangkutannya Seperti Apa Pembongkaran Selanjutnya Penyerahan Barang Nah Dalam hal Penyerahan Barang Jangan lupa Untuk mengisi Daftar Penyerahan Barang Surat Pengantar Tanda Terima Biaya Pengiriman Dan Sebagainya Nah Untuk Surat Pengantar Daftar Penyerahan Tanda Terima Biaya Pengiriman Itu Sebagai Bukti Administrasi Atau Dokumen Bagi Perusahaan Tersebut Yang Kedua Barang Yang Telah Diterima Dininventaris Sikan Oleh Panitia Pengadaan Dicatat Di Buku Inventaris Yang Ketiga Barang Barang Tersebut Diatur Lebih Lanjut Untuk Memudahkan Pengawasan Dan Pertanggung Jawaban Sehingga Mudah Dalam Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Jika Diminta Oleh Direktur Tetapi Biasanya Tiap Tahun Pegawai Yang Bekerja Di Bagian Kudang Itu Harus Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Seperti Itu Kesimpulan Pada Materi Hari Ini Yaitu Distribusi Merupakan Penyaluran Barang Dari Sebuah Instansi Kepada Unit Satuan Kerja Untuk Meminta Barang Yang Diperlukan Untuk Mendukuk Kegiatan Kantor Sekian Materi Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Tetap Semangat Tetap Rajin Jaga Kesehatan Jangan Lupa Pakai Masker Pakai Hand Sanitizer Dan Cuci Tangan Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh